Ini adalah rangkaian star delta yang biasa digunakan untuk motor listrik berkapasitas besar, berfungsi untuk mengurangi lonjakan nilai arus star. Perpindahan antara star ke delta diatur waktunya secara otomatis oleh timer. Sebelum mulai pengawatan, mari kita lihat terlebih dulu gambar skema diagram star delta yang akan saya bagi dalam 3 tahap pengawatan. Agar lebih mudah Anda pahami, karena jika ditampilkan dalam rangkaian lengkap akan terlihat penumpukan yang mungkin sulit dipahami alurnya. Untuk itu kita butuhkan beberapa komponen seperti berikut ini. Dimana jenis kontektornya dapat Anda pilih sesuai kapasitas motor listriknya. Mari kita mulai tahap pertama untuk pengawatan rangkaian daya seperti pada gambar skema diagram berikut ini. Dengan plug-in kontektor input utama dengan tor, lalu kencangkan bautnya. Anda bisa sesuaikan kapasitas tor dengan beban motor. Kontektor dan relay ini hanya sebagai sampel saja. Kemudian posisikan beberapa komponen seperti kontektor 2 dan 3 untuk fungsi star dan delta, dilanjut dengan penempatan konektor timer dan MCB 3 pass. Plug-in kabel dari MCB menuju ke kontektor, lalu kencangkan bautnya. Jemper kabel dari input kontektor 1 ke input kontektor 2 ke masing-masing input L1, L2, dan L3. Jemper masing-masing terminal T1, T2, dan T3 dari kontektor 2 ke kontektor 3. Plug-in kabel ke output kontektor 3 yang berlaku sebagai star dan sambungkan masing-masing kabel ke terminal block. Hubungkan output T1, T2, dan T3 relay ke terminal block sebagai tegangan utama. Jemper kabel coklat ke terminal input L1, L2, dan L3 kontektor 3 untuk menghubungkan rangkaian ke posisi star pada terminal elektromotor. Tahap selanjutnya adalah pengawatan pada gambar skema diagram bagian kontrol. Saya akan menghapus garis diagram rangkaian daya yang sudah saya rakit tadi agar tidak ada penumpukan dan Anda terfokus pada garis rangkaian diagram kontrol ini saja. Dengan plug-in kabel biru sebagai netral ke terminal 95 NC relay. Hubungkan ke terminal block Plug-in kabel biru sebagai kontak normally close ke terminal kontak magnet A1 kontektor. Jemper ke terminal A1 kontaktor kedua dan kontaktor ketiga. Jemper ke terminal A1 kontaktor kedua dan kontaktor ketiga. Plug-in kabel kuning sebagai kontak magnet dari terminal A2 kontaktor menuju ke terminal 21 NC kontaktor kedua. Plug-in kabel kuning ke terminal kontak magnet A2 kontaktor 1 menuju ke terminal 13 NO. Tahap selanjutnya kita rakit ke bagian timer. Ambil kabel kuning yang disambung ke terminal 13 NO menuju ke terminal terminal 7 konektor timer. Jemper kabel dari terminal 7 ke terminal 8 konektor timer. Plug-in kabel kuning dari terminal 22 NC kontaktor 2 menuju ke terminal 5 konektor timer. Plug-in kabel kuning dari terminal 22 NC kontaktor 3 menuju ke terminal 6 konektor timer. Plug-in kontak magnet terminal A2 kontaktor 2 ke terminal 21 NC kontaktor 3. Ambil sambungan netral dari terminal 96 NC relay menuju ke terminal 2 konektor timer. Tahap selanjutnya kita lakukan pemasangan tombol NC NO sebagai rangkaian pengunci atau self-holding. Saya persiapkan rangkaian tombolnya terlebih dulu. Kita persiapkan kabel kuning yang akan disambung ke terminal 14 NO kontaktor 1. Saya ambil penyambungannya ke terminal NO tombol hijau kemudian disambung ke terminal NC tombol merah. Persiapkan kabel kuning yang akan disambung ke terminal 13 NO kontaktor pertama yang akan dihubungkan ke terminal C tombol hijau. Kemudian persiapkan kabel coklat sebagai penghubung ke titik api melalui terminal C tombol merah. Kemudian kencangkan seluruh bautnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya adalah pengawatan pada indikator pilot lamp. Seperti sebelumnya saya akan menghapus skema garis diagram yang sudah diraki tadi agar anda terfokus pada pengawatan bagian pilot lamp ini. Dengan plug-in kabel coklat ke terminal 97 NO relay sebagai sambungan indikator pilot lamp ke terminal output MCB. Tahap selanjutnya kita lakukan pemasangan pilot lamp sebagai indikator darurat berwarna kuning yang sudah saya pasang kabelnya. Titik api disambung ke terminal 98 NO relay kemudian netralnya disambung ke terminal 95 NC relay. Selanjutnya kita pasang pilot lamp sebagai indikator start dan stop yang sudah dipasang kabelnya. Plug-in atau sambung bagian netral ke terminal block. Kemudian sambung titik api indikator start atau pilot lamp hijau ke terminal 22 NC. Kemudian kita ambil sambungan untuk pilot lamp merah sebagai indikator stop ke terminal 22 NC kontaktor kedua. Selanjutnya kabel coklat akan kita sambungkan ke pilot lamp hijau dan merah. Sampai disini pengawatan rangkaian star delta sudah selesai. Plug-in TDR Omron H3CR A8 ke terminal konektor. Dapat Anda lihat pemasangannya pada skema diagram lanjutan ini. Terminal U1, V1, dan W1 motor listrik terhubung ke terminal kontaktor utama. Sedangkan terminal W2, U2, dan V2 terhubung ke terminal kontaktor star delta. Saya jelaskan terlebih dulu simbol star delta pada nemplate motor listrik yang terlihat bahwa motor ini tidak bisa dijalankan dengan sistem star delta karena tegangan pada delta sebesar 230 volt, sedangkan pada star sebesar 400 volt. Motor yang dapat dijalankan dengan sistem star delta dapat ditandai dari nemplate dengan tegangan pada star sebesar 660 volt, sedangkan pada delta sebesar 380 volt. Terminal U1, V1, dan W1 motor listrik terhubung ke terminal kontaktor utama, sedangkan terminal W2, U2, dan V2 terhubung ke terminal kontaktor star delta. Sebagai pengetesan, kita gunakan multitester untuk menunjukkan perpindahan dari star ke delta. Saya sambung dulu kabel input RSTN 3 fase 380 volt AC ke terminal MCB dan netral. Kemudian saya nyalakan MCB dan set timer di posisi ke 5 detik. Kita onkan tombol hijau, terlihat pilot lem menyala dibarengi dengan onnya kontaktor utama dan kontaktor star. Setelah hitungan detik ke 5, kontaktor star akan melepaskan kontaknya dibarengi dengan onnya kontaktor delta. Terlihat dengan masuknya tegangan 380 volt pada penunjukkan jarum multitester. Jika kontaktor utama dan kontaktor delta sudah on, itu artinya bahwa tegangan pada dinamo sudah masuk sebesar 660 volt AC. Kita onkan tombol hijau, terlihat pilot lem menyala dibarengi dengan onnya kontaktor utama dan kontaktor star. Selanjutnya kita lihat pilot lem kuning untuk tes emergensi. Terlihat lampu menyala setelah saya geser bagian trip pada relay. Menandakan bahwa seluruh pengawatan sudah berfungsi dengan benar. Oke demikian simulasi pengawatan rangkaian star delta motor listrik 3 pasa menggunakan time delay relay. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.